Minggu 30 Agustus 2020, kontak tertambung Pemerintah Nasional Indonesia menyatakan bahwa nama Irwan Korne sosial terhadap perkara supernatural jawab melini keuntisan sejak 2008 dengan perkembangan kristiwasi-kristiwasi usaha tambah bahan atas nama Irwan Korne sendiri dan lain juga status korban dari pembuktian perkara kontak bodi dan telekomunikasi ketersangkaan jaringan alatan sosial berkaitan misi di Indonesia nama Irwan Korne layak untuk mendapatkan kompensasi ataupun ganti kerudian serta hadiah terkait hal tersebut senyata juga kepada kristiwasi pembelian unit mobil Grand Max dari Hatsu typical minibus dan juga pickup atas nama Irwan Korne yang telah dilaporkan melalui internet global kepada Pemerintah Nasional Indonesia dan juga kepolisian Indonesia layak untuk diterima oleh nama Irwan Korne sendiri karena pembuktian telah berlangsung berkait pengalaman tempat kejadian berkaitan zona kontak bodi dan telekomunikasi supernatural ketersangkaan jaringan alatan sosial manusia lokal dan misi di Indonesia Pemerintah Nasional Indonesia menyatakan terhubung sebagai pengalaman kontak bodi dan telekomunikasi supernatural melindungi aktivitas akantisme manusia ataupun supernatural jaringan sosial dan kemasyarakatan lokal dan istri Indonesia kepada nama Irwan Korne untuk pembuktian kelayatan nama Irwan Korne dengan status klaim internet atas nama Irwan Korne menyatakan juga proyek 666 Irwan Korne Kondis Kofi klaim internasional global melalui global atas nama Irwan Korne bahwa nama Irwan Korne layak untuk mendapatkan ganti kerugian serta juga dukungan untuk proyek krealisasi dari 666 internasional melayani atas nama Irwan Korne Kondis Kofi dengan total kerugian nominal sejumlah 500 juta untuk kesakotasi usaha tambal ban atas nama Irwan Korne dengan pembuktian komunitas nasional Indonesia melalui lokal demisi di Kota Medan atau juga provinsi di Mata Utara menyatakan juga pengen ditanya kepada nominal 22 trik untuk kerugian status korban kami hitam dan juga kejahatan latens aktivitas supernatural diantara kemasyarakatan atas nama Irwan Korne melalui wilayah Indonesia jaringan melalui daerah-daerah menakut juga politik nasional Indonesia dan juga jaringan pertelevisian nasional Indonesia serta pemerintah nasional Indonesia dan daerah-daerah untuk pembuktian status korban dan juga aktivitas kejahatan supernatural dengan fokus pada perintisan atas nama Irwan Korne atau dengan didul nama senat 6 Irwan Korne di skafing juga pada daerah melenium ini sejak 2008 telah dikling melalui internet global atas nama Irwan Korne secara independen dan juga terus menerus sebagai pengalaman kontak bodi dan telekomunikasi supernatural berlangsung melalui komitmen dan risiko untuk rintisan kekaraan sejak tahun-tahun tersebut 2008 hingga tahun 2020 pada masa sekarang ini untuk berlangsung telah menyatakan bahwa pemerintah nasional Indonesia mengakut juga tokoh-tokoh nasional Indonesia terkait untuk pengalaman atau bukti keberadaan terpahas supernatural di abad melindungi dengan fokus utama penipisan atas nama Irwan Korne pengakuan pernah dikonfirmasi melalui jaringan sosial nasional Indonesia untuk pengalaman supernatural berlangsung berasal kepada klaim internet atas nama 666 terhormat koronis terhormat 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 asuan dan juga penggeras pendapat menimu ini untuk kepentingan perbuatan kriminal supernatural terhormat atas nama sosial lokal domisi ini penegara Indonesia menyangkut juga jaringan berdasarkan internasional melalui juga Asia ataupun non-teribumi yang berada di lokal domisi Indonesia serta menyangkut dengan sombukasi usaha ataupun konspirasi kejahatan ekonomi lokal domisi Indonesia maupun daerah-daerah sekitarnya serta jaringan berdasarkan Asia kontak pemerintah nasional Indonesia menyatakan bahwa nama R1 konel layak untuk mendapatkan ganti kerugian dengan nominal yang dimasukkan melalui internet global atas nama R1 konel menyangkut sebut seusaha dengan jumlah nominal yang telah dicentuhkan melalui internet ID 166 CDN serta juga menyangkut nominal ganti kerugian ataupun menyangkut status korban dan juga perintisan perkara sejumlah Rp22 triliun nasional Indonesia kalau TNN maupun konel benar-benar melakukan perintisan perkara supernatural keneng nadi pak menim ini dengan status korban dan juga kami kita berkara melalui ketersangkaan latin sosial lokal Indonesia yang jarang melakukan conversation ataupun merahsiap keberadaan dari kepikiran santis menurut kuburan lokal dengan atas nama kepada point piece ruang kornel atau 166 ruang koneksi koneksi ini kemudian juga dilaksingkan melalui internet global connection atau fengsi melalui internet dengan identifikasi demisi mereka masing-masing menyangkut negara-negara di abad meneliti Asia hingga Eropa menyangkut juga Amerika serta Australia dan juga Arab Israel untuk menyatakan menyangkut kepada kemungkinan jaringan mereka atas nama non-tribuni lokal demisi Indonesia serta juga basis mereka melalui ribumi ataupun aktivitas rukun nama agama agama tidak dikenal di lokal demisi negara negara Indonesia kota pemerintah menyatakan bahwa nameruan konel definitif mengalami sabotage usaha melalui lokal demisi dari nameruan konel sendiri mengangkut anaknya tambah ban yang beroperasi sejak tahun-tahun 2020 kebelakang dengan mengaturnamakan Iwan konel ataupun mengkambing hitamkan pembuktian perkara status korban dari nama Iwan konel kepada usaha tambah ban atau nama Iwan konel tersebut menyebabkan menyebabkan mereka definitif berstatus ketersangkaan dan juga sabotage usaha dalam bidang ekonomi dengan misteri supernatural ataupun perdukunan yang terbukti berhasil melalui mohon fenomena supernatural diambil antif memenuhi perkuburan ada nama reten sosial lokal di sini Kota Medan ataupun Provinsi Sumatera Utara menyebabkan mereka juga kepada suku-suku lokal daerah dan juga terkait kepada non-pulibumi Kota menyebabkan bahwa mereka berdikasi menyebabkan kepada kamofrasi politik masing-masing untuk nasional Indonesia ataupun terkait teroris pada moment rekaman ini saya bernama Iwang Konel menyatakan memang benar mengalami kejahatan supernatural dan juga menyangkut sabotasi usaha keharian saya dengan nominal kerugian telah saya bantungkan melalui tren global sejumlah 500 juta rupiah dengan kepastian manaknya tambah ban di waktu-waktu belakangan ini tahun 2020 kebelakang sangat kuat sekarang dikatingat menyembuhkan aktivitas supernatural diantara mereka terkait pendukunan ataupun perkara supernatural diabak mini-mini penimpisan nasional nama penanggung kondis kawasan ini yang pernah diketahui oleh pemerintah nasional Indonesia pada menyatakan bahwa pemerintah nasional Indonesia juga menginginkan untuk mengangkat perkara pembelian unit mobil dengan subran next ketika unit bus dan juga pickup nama Ewan Cornell dengan total nominal yang tersepakati melalui kontak berlangsung dan juga alibi hasilnya pemerintah nasional Indonesia sejumlah 20.700.000 rupiah hingga 50.100.000 rupiah pemerintah berlangsung mengatakan bahwa pemerintah nasional Indonesia ingin mengambuti untuk pengadaan unit mobil di Hatsu Grand Max yang dimaksud oleh Ewan Cornell sebagai realisasi pembelian unit mobil di Hatsu Ewan Cornell tersebut dengan tipikal di Hatsu Grand Max minibus dan juga kemungkinan untuk tipikal Hatsu Grand Max Pickup Total kemudian disampaikan berjumlah 50.000 rupiah hingga 20.700.000 rupiah atas nama Ewan Cornell untuk kepemilikan unit mobil tipikal di Hatsu Grand Max minibus dan juga Pickup dialamatkan kepada nama Ewan Cornell di jalan Jami jimping nomor 141 kilometer 7,5 pada ambulan peluangan Kuala Bekalan Kota Medan Johor topis Sumater Utara Kota Medan Ketegaraan Indonesia kontablasi tidak menyatukan bahwa Pemintaan Nasional Indonesia ingin Nama 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 Erwan Cornell untuk menuliskan kembali ataupun melakukan rekaman kembali tentang ketertahisan dari perkara kata warisan Nama Erwan Cornell kepada perkara supernatural melalui melalui geringan sosial latin supernatural lokal disini dari Nama Erwan Cornell Untuk kepemilikan kartu protek dengan basis kepada pembuktian status korban dari kegiatan sepantara Blancuk Asuk Nama Erwan Cornell untuk tanah dan kebangunan dalam adik nomor 141 7,5 2043 Ketama di Medan Turan Kuala Bekalan Ketama Ketama Medan Johor Ketama Medan Provinsi Sumater Utara Negara Republik Indonesia Kontak tersambung menyatakan diri Atas Nama Peminta Nasional Indonesia berkomitmen dan dapat dipercaya untuk perkara supernatural melalui Atas Nama penipisan Erwan Cornell sejak 2008 hingga 2020 mengaku juga judul 166 Erwan Cornell di Afrin ini Menyatakan bahwa Kementer Nasional Indonesia sesungguhnya mendukung untuk projek 666 Atas Nama Erwan Kuala 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 Indonesia Jabat Melim Dengan Menyangkut Kepada Klaim Internet ID 166 CDM Untuk Status Official Responsor Pengenggaraan Projek Atas Nama Alien Family Internasional Dengan Status Alien Family Internasional juga sebagai Alih Kepercayaan Internasional Melim Untuk Perkara Perbuatan Aktifitas Supernatural Atas Nama Jadingan Manusia Ataupun Perdukunan Antis Melalui Agama Agama Di Keram Lokal Demisi Di Internasional Melim Ini Menangkut Juga Lokal Demisi Dari 666 CDM Sendiri Untuk Berlaku Menyatakan Bahwa Pemerintah Nasional Indonesia Menemukan Bahwa Keperkaitan Perkara Supernatural Di Keperlaku Ini Juga Perlu Dikonfirmasi Terkait Kepada Lokal Demisi Dari 666 Luang Kondisi Keperlaku Kota Mademedan Keperlaku Sumatera Utara Dari Negara Republik Indonesia Saya Bernama Ewan Kone Menyatakan Terima Kasi Kepada Kontak Persambung Di Nomor Rekord Menyatakan Bahwa Saya Menantikan Untuk Ganti Kerugian Yang Dialamatkan Kepada Saya Dengan Jumlah Nominal Rupiah Yang Terah Disepakati Menyakut Juga Untuk Projek 666 Perluan Kondisi Keperlaku Yang Berkepastian Official Sponsor Kepada Elemental Internasional Dengan Nominal Nilai Projek Mengikut Kepada Ganti Kerugian Ataupun Reward Dengan Jumlah Nilai Yang Disantumkan Melalui Internet Global 666 Triliun 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 Ys Adat Nama Internasional MN Dupada Projek 666 Adat Nama Ewan Kondis Kondis Autoritas Dan Lisensi Serta Komite Penelenggaraan Adat Nama Elan Farm International Untuk Juga Penelenggaraan Ataupun Deklarasi Keberadaan Penelenggaraan Poneper Keuangan Fiskal Mata Uang Sendiri Kode Logo 666 Adat Nama Elan Farm International Diantara Negara-Negara Malaysia Dinyatakan Setelah Dukung Dan Mengalami Conversation Pengalaman Kontakt Telekomunikasi Juga Adat Nama Negara-Negara Kepada Elan Farm International Di Abang Lending Ini Amerika Serikat Arab Israel Menyakutkan Negara-Negara Di Benua Arab Israel Asia Dan Menyakut Juga Negara-Negara Di Benua Asia Serta Benua Afrika Dan Negara-Negara Yang Berada Di Benua Afrika Serta Indonesia Australia Dan Benua Amerika Ataupun Negara-Negara Yang Berada Di Benua Amerika Menyakutkan Negara-Negara LNKM International Telah Mengalami Conversation Untuk Pengalaman Supernatural Jawabat Menyakutkan Negara-Negara Untuk Juga Judul Kepada 666 Mas Samiruan Polis Kepada Dinasih Juga Pada Klaim Internet 666 CDM Samiruan Polis Kepada Untuk Privat Deklarasi Penelenggaraan Eksistensi Kenegaraan Mata Uang Ekonomi Monitor LNFAN International Di Antara Negara Mambu Sya Lagi Abang Menemini Senggara Pada Mas Depan Kode Logo Mata Uang 666 Nomor Termasuk Pada Alkitab Dengan Pembuktian Keperadaan Kepemilikan Nama 66 Berstatus Poli Renkenasi Senggirin Atau Tribut Untuk Holy Spirit Pada Nama LNF Terima Terima Nama 66 LNF Senggirin Pada Hari Yang Keenam Alam Menyatakan Menciptakan Manusia Serupa Seperti Bapak Putra Darokulus Pernyataan Untuk Klaim Ketersangkaan Semen Kemandinggu Sunggui Jawab Melini Pertanyaan Untuk Pernyataan Ketersangkaan Pengalaman Telekomunikasi Kota Bodi Berlangsung Untuk Klaim Ketersangkaan Ketak Taks Mereka Supa Seperti Alat Di Dalam Pertanyaan Suci Dan Disa Gama Gama Karena Tersangka Menyampu Sebagai Pemilik Dari Supernatural Bapak Menyampu Nomor 66 Uang Kondis Klaim Dapat Temukan Melalui Internet Global Social Media Seperti Google Facebook Pinterest Dan Key Website Melalui Blogspot Serta Workplace Dan Video Melalui Youtube Nomor 66 Uang Kondis Klaim Berbah Semisya Pada Komp Recording Ini Mengaiti Perugian Untuk Status Perban Dan Pengang Dihitam Serta Sabotasi Usah Arus Nama Irwan Kone Selamat Internasional Melalui Sampai Jumpa Pada Internasional Selanjutnya Sampai 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 Selanjutnya Sampai Minggu 30 Agustus 2020 kontel tersambung Pemerintah Nasional Indonesia menyatakan bahwa nama Irwan Kornel berkait kepada perkara supernatural yang meleniu keuntisan sejak 2008 dengan perkembangan peristiwa sebatasi usaha tambah bahan atas nama Irwan Kornel sendiri dan ada juga status korban dari jenis pembuktian perkara kontak bodi dan telekomunikasi tersangka jaringan alatan sosial poskodomisi di Indonesia nama Irwan Kornel berkait untuk mendapatkan kompensasi ataupun ganti kerugian serta hadiah terkait hal tersebut menambah juga kepada peristiwa pembelian unit mobil Grandmax dari Harsu typical minibus dan juga pickup as nama Irwan Kornel yang telah dilaporkan melalui internet global kepada Pemerintah Nasional Indonesia dan juga kepolisian Indonesia layak untuk diterima oleh nama Irwan Kornel sendiri karena pembuktian telah berlangsung terkait pengalaman tempat kejadian perkaraan zona kontak bodi dan telekomunikasi Supernatural ketersangkaan jaringan alatan sosial manusia lokal domisi di Indonesia Pemerintah Nasional Indonesia menyatakan terhubung sebagai pengalaman kontak bodi dan telekomunikasi Supernatural Millennium aktivitas akantisme manusia ataupun Supernatural jaringan sosial dan kemasyarakatan lokal domisi di Indonesia kepada nama Irwan Kornel untuk pembuktian kelayatan nama Irwan Kornel dengan status klaim internet atas nama Irwan Kornel menyakut juga krujah nama 66 Irwan Kornel di sekalian ini klaim internasional global melalui internet global atas nama Irwan Kornel bahwa nama Irwan Kornel layang untuk mendapatkan ganti kerugian serta juga dukungan untuk proyek krealisasi dari 1666 internasional melalui atas nama Irwan Kornel di sekalian ini dengan total berugian nominal sejumlah 500 juta untuk sokotasi usaha tambalban atas nama Irwan Kornel dengan pembuktian Komunitas Nasional Indonesia melalui lokal dan misi di Kota Medan atau juga Provinsi Sumatera Utara menyakut juga pengenditiannya kepada nominal 22 triun rupiah untuk kerugian status korban kami hitam dan juga kejahatan latens aktivitas supernatural dan terakam dengan fokus pada perintisan perintisan atas nama Irwan Kornel atau dengan judul nama 1666 Irwan Kornel di sekalian ini juga pada era millennium ini 2008 terakhir 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 diklaim melalui internet global atas nama Irwan Kornel secara independen dan juga terus menerus sebagai pengalaman kontak bodi dan telekomunikasi superlatoran langsung melalui komitmen dan risiko untuk keintisan kekalam sejak tahun-tahun tersebut 2008 hingga tahun 2020 pada masa sekarang ini kontak berlangsung telah menyatakan bahwa pemerintah nasional Indonesia mengakut juga tokoh-tokoh nasional Indonesia terkait untuk pengalaman dengan pembuktian keberadaan kepada superlatoran di abang ini dengan fokus utama penipisan atas nama Irwan Kornel pengakuan pernah di konfirmasi melalui jaringan sosial nasional Indonesia untuk pengalaman superlatoran langsung berasal kepada klaim internet atas nama 666 Irwan Kornel di skafi ini layak sebagai atuan dan juga penggerak pendapat mendim ini untuk perintisan perbuatan criminal superlatoran atas nama sosial lokal demisi negara Indonesia yang mengakut juga dari yang baik dasar internasional melalui juga Asia ataupun nantri bumi yang tidak ada di lokal demisi Indonesia tetap menyangkut dengan sokotasi usaha ataupun konspirasi kejahatan ekonomi lokal demisi Indonesia maupun daerah-daerah sekitarnya serta jaringan mereka kepada siang kontak komentar nasional Indonesia menyatakan bahwa nama Irwan Kornel layak untuk mendapatkan PNT kerugian dengan nominal yang dimasukkan yang dimasukkan melalui internet global atau nama Irwan Kornel menyangkut sebut seusaha dengan jumlah nominal yang telah dicentumkan melalui internet di 16 pulang CDN serta juga menyangkut nominal gantik kerugian ataupun menyangkut status korban dan juga perhimpisan terkara sejumlah 22 triliun rupiah ke nasional Indonesia TNNM Irwan Kornel benar-benar melakukan perintisan perkara supernatural fenomena debak minim ini dengan status korban dan juga kami kita berkara melalui ketersangkaan latin sosial lokal Indonesia yang jarang melakukan conversation ataupun merahsiakan keberadaan dari kebijakan santis atau keburan lokal dengan atas nama kepada point peace Irwan Kornel atau 166 Irwan Kornel Staff ini kemudian juga dilangsungkan melalui internet global connection atau friendship melalui internet dengan identifikasi demisi mereka masing-masing menyangkut negara-negara diopak mening Asia hingga Eropa menyangkut juga Amerika serta Australia dan juga Arab Israel untuk menyatakan menyangkut kepada kemungkinan jaringan mereka atas nama non-tribumi lokal domisi Indonesia serta juga basis mereka melalui ribumi ataupun aktivitas klinik moyang atas nama agama-agama tidak dikenal di lokal domisi jawa deram negara Indonesia kota pemerintah menyatakan bahwa nameruan konel definitif mengalami sabotage usaha usaha melalui lokal demisi dari nameruan koronel sendiri mengangkut manaknya tambal ban yang berokasi sejak tahun-tahun 2020 kebelakang dengan mengaturnamakan iruan koronel ataupun mengkambing hitamkan pembuktian perkara status korban dari nama iruan koronel kepada usaha tambal ban atau nama iruan koronel tersebut penampingan bahwa mereka definitif berstatus ketersangkaan dan juga sabotasi usaha dalam bidang ekonomi dengan metode supernatural ataupun perdukunan yang terbukti berhasil melalui momen fenomena supernatural yang meninim antif memenuhi perkuburan agar nama leten sosial lokal dari misi di Kota Medan ataupun provinsi Sumatera Utara menangkut basi mereka juga kepada suku-suku lokal daerah dan juga terkait kepada non-buri bumi Kota mengatakan bahwa mereka pendikasi menangkut pada kamufrasi politik masing-masing untuk nasional Indonesia ataupun teroris pada moment rekaman ini saya bernama Iwang Koneng menyatakan memang benar mengalami kejahatan supernatural dan juga menyangkut sabotasi usaha sahabat saya Sambalban dengan nominal kerugian telah saya bantungkan melalui internet global sejumlah 500 juta rupiah dengan kepastian manaknya Sambalban di waktu-waktu belakangan ini saat 2020 kebelakang sangat kuat dikatakan menyembunyikan aktivitas supernatural diantara mereka terkait pendukungan ataupun perkara supernatural diapak menurut ini perintisan nasional 666 kondis covering ini yang pernah diketahui oleh pemerintah nasional Indonesia saya menyatakan bahwa pemerintah nasional Indonesia juga menginginkan untuk mengangkat perkara pembelian unit mobil dengan subrennet dan juga pick up adis nama Ewan Cornell dengan total nominal yang telah disepakati melalui kontak berlangsung dan juga alibi asla pemerintah nasional Indonesia isu 20.700.000 rupiah hingga 50.100.000 rupiah kontak berlangsung menyatakan bahwa pemerintah nasional Indonesia ingin menangguki untuk pengadaan unit mobil dari harpsu Grandmax yang dimaksud oleh Ewan Cornell sebagai realisasi pembelian unit mobil harpsu Ewan Cornell tersebut dengan tipikal dari harpsu Grandmax minibus dan juga kemungkinan untuk tipikal dari harpsu Grandmax pick up total kemudian disampaikan berjumlah 50 juta rupiah hingga 20 juta 700 ribu rupiah atas nama Ewan Cornell untuk kepemilikan unik mobil tipikal deharpsu Grandmax minibus dan juga pick up dialamatkan kepada nama Ewan Cornell di jalan Jenggimping nomor 141 kilometer 7,5 pada bulan pergolahan Kuala Bekalan Semata Medan Johor Topis Semata Utara Kota Medan Kenegaraan Indonesia Kota Belafi juga menyatukan bahwa Pemimpinan Nasional Indonesia ingin nama Ewan Cornell untuk menuruskan kembali ataupun melakukan rekaman kembali tentang keterkaitan dari perkara kata warisan nama Ewan Cornell kepada perkara supranatural melalui melalui geringan sosial latin supranatural aktivitas lokal demi sini nama Ewan Cornell untuk kepemilikan khas infotek dengan basis kepada pembuktian status korban dari kejahatan supranatural berlangsung antus nama Ewan Cornell untuk tanah dan pembangunan berlamas di Jalan 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 41 Elemen 7,5 Bepos 20143 Kota Madi Medan Burang Kuala Bukalak Ketamatan Medan Johor Kota Madi Medan Provinsi Sumater Utara Negara Ketubik Indonesia kontak tersambung menyatakan diri antus nama pemindahan seluruh Indonesia berkomitmen dan dapat dipercaya untuk perkara supranatural melindung antus nama penipisan Irwan Cornell sejak 2008 hingga 2020 menyakut juga judul 666 Irwan Kondis 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 Dinyatakan bahwa Kementer Nasional Indonesia sesungguhnya mendukung untuk projek 666 asnama Irwan Kondis 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 Dinyatakan juga menyakut kepada klaim internet ID 666 CDM untuk status official sponsor .. .. .. .. Terima kasih.